Sidang perceraian Perdana Baim Wong dan Paula Verhoeven di gelar hari ini, Rabu 23 Oktober 2024, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah mediasi yang dihadiri oleh masing-masing prinsipal dan kuasa hukum. Baim menyempatkan diri untuk makan di Warteg, sementara Paula irit bicara. Juga kan saya serahkan untuk masing-masing prinsipal. Tadi hasilnya gimana mediasi? Seseorang itu, kalau semisanya ingin menyatakan bahwa ada suatu maksimal itu, kita berdasarkan suatu maksimal itu harus berdasarkan maka yang harus diproses di persidangan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat, tapi saya membutuhkan waktu setahun lebih untuk merenung tujuh bulan untuk berpisah tempat tinggal. Itu hakim mengambil kesimpulan bahwa ini tidak ada lagi yang perlu dikita. Karena kesepakatannya tidak ada. Yang ada itu penyampaian dari faim bahwa ini adalah perjalanan hidup dia, di mana dalam perjalanan hidup dia harus ada. Bahtera rumah tangganya harus berakhir dalam sebuah perceraan. Setelah itu dia menyampaikan yang terpenting, apa yang paling terbaik buat anak-anak itu yang harus saya lakukan dan itu yang saya inginkan. Jadi Mbak Im secara tegas meminta yang terbaik buat anaknya itu yang harus diperjuangkan. Nah itu tadi terjadi seperti sebuah dialog, saya tidak perlu sampaikan apa yang didialogkan, tapi dari semua tadi akhirnya diambil kesimpulan diperlukan sebuah penyampaian secara tertulis baik oleh Mbak Im maupun oleh Termohon untuk disampaikan kepada hakim mediator pada hari Senin jam 1. Terima kasih telah menonton!